Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman online ku semua apa kabarnya hari ini semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau mengklik video ini dan mau menontonnya sampai habis ya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya saya juga ingin menyapa teman-teman yang baru saja menemukan channel vlog bunda astrid ya salam kenal untuk teman-teman semua perkenalkan saya vlog bunda astrid saya berasal dari kota pandegang provinsi banten saya seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang putri saya ucapkan terima kasih banyak selamat datang di channel vlog bunda astrid ya teman-teman semua ya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya ya dan tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendukung channel vlog bunda astrid sampai saat ini ya saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman saya tidak dapat membalas sesuatu apapun untuk teman-teman semua disini semoga Allah yang membalas semua kebaikan teman-teman disini ya amin baiklah teman-teman ya di pagi hari ini saya ingin meng-share kegiatan saya seperti biasa ya sedang melaksanakan aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman jadi video kali ini saya ambil ketika di dapur ya teman-teman ya jadi pagi hari ini saya mau memasak ya teman-teman ya cuman videonya fokus ke bersih-bersih aja tidak fokus ke memasak gitu ya teman-teman nah di pagi hari ini saya mau memasak tempe tahu goreng terus sayur asem satu lagi bebek goreng gitu ya teman-teman ya karena pas suami saya bawa bebek gitu dua ekor dan hari ini dimasak dengan cara digoreng ya teman-teman ya biar seperti orang-orang jualan gitu digoreng dan bikin sambalnya itu sambal hijau ya teman-teman jadi jangan gagal fokus sama cucian piring saya ya teman-teman yang belum terpegang gitu ya jadi kali ini saya utamakan dulu memasak ya teman-teman ya karena memasaknya ini udah agak kesiangan gitu kira-kira jam 10-an ya saya baru memulai memasak gitu jadi sudah siang sekali gitu sebentar lagi sudah waktunya makan siang gitu ya teman-teman ya karena ini kan hari libur ya tanggal merah ya teman-teman ya jadi selamat meliburan ya selamat berlibur bersama keluarga yang sedang berlibur gitu ya teman-teman nah lanjut ya ke video teman-teman jadi video kali ini tuh saya membereskan meja kompor ya teman-teman ya jadi meja kompor ini terlihat sudah agak kotor gitu ya teman-teman ya terutama wallpapernya itu yang di dinding agak hitam-hitam untungnya wallpaper ini gak cepat rusak ya teman-teman ya jadi walaupun disikat yang penting disikatnya jangan terlalu kuat gitu ya gak apa-apa gak bakalan robek gitu yang penting kitanya aja nyikatnya agak pakai hati gitu ya teman-teman ya jadi terukur tenaganya gitu jadi setengah aja saya sikat gini ya karena sudah ada bintik-bintik hitam gitu teman-teman makanya saya sikat dan saya beri cairan pencuci piring ya atau sunlight gitu ya teman-teman nah dilanjut lagi disikat terus ya jadi disiram air itu biar rontok gitu kotorannya jadi saya membereskan meja dapur terlebih dahulu ya teman-teman ya nah itu cucian piring saya masih menunggu gitu ya jadi saya utamakan dulu meja kompor apalagi kompornya ya teman-teman ya kompornya itu banyak cipratan minyak gitu makanya setelah habis memasak mungkin baru saya lap gitu ya teman-teman ya karena nanggung gitu karena cipratan minyak menggoreng bebek gitu ya teman-teman ya makanya itu minyaknya kemana-mana seperti itu nah setelah dilap rapi kembalikan lagi barang-barang kepada tempatnya ya teman-teman ya nah seperti ini teman-teman gimana penampakannya lumayan agar rapi ya teman-teman ya jadi sambil beres-beres rumah itu sambil memasak juga ya teman-teman ya jadi itu saya di panci itu sedang memasak sayur asem gitu ya sayur asem pasti rasanya segar sekali gitu cocok digabungkan dengan bebek goreng sambil ijo, tempe, dan tahu gitu ya teman-teman tadi sih saya nyari jengkol ya teman-teman di warung biasa saya belanja gitu cuman jengkol yang biasa saya cari itu tidak ada ya adanya jengkol biasa jengkol yang masih berkulit gitu sedangkan saya mencarinya jengkol yang sudah dibelah dan dikupas itu rasanya lain ya teman-teman ya enak banget pokoknya gitu gak sama kayak jengkol yang biasa dijual di pasar yang ada kulitnya gitu ya berbeda sekali pokoknya nah dilanjutnya teman-teman ini sambil mencuci piring ya saya mau memasak nasi pagi hari ini ya teman-teman ya biar tidak lupa lagi untuk memasak nasi gitu jadi sambil mencuci piring ya teman-teman ya ini teplon yang sudah berkerak ya teman-teman ya sampai copot pegangannya itu karena mungkin sudah lama gitu ya gak kuat gitu pegangannya itu akhirnya patah dan saya buang saja pegangannya kalau teplonnya mah mungkin masih berfungsi ya teman-teman untuk membakar atau menyangrai sesuatu gitu ya jadi kalau masih ada fungsinya ya jangan dijual lah gitu ya teman-teman ya cucian piring saya memang tidak banyak ya teman-teman karena di washtapel jadi terlihatannya banyak sekali gitu padahal ini tuh tidak banyak sekali gitu mungkin terlihat juga sama teman-teman disini ya itu cucian piring saya hanya segitu karena pada malam harinya saya mencuci piring gitu ya teman-teman jadi pagi-pagi itu udah santai seperti itu nah setelah memasak ya teman-teman setelah memasak sayur beres kita lanjut ya teman-teman ya lanjut membereskan kompor atau membersihkan kompor karena setelah memasak cipratan minyak itu luar biasa ya banyak sekali gitu teman-teman nah makanya saya cuci dulu sekarang sebelum memulai memasak lagi tapi hari ini sih sudah cukup ya memasaknya ya teman-teman ya tempe tahu, bebek goreng, dan sambal sambal ya dan sambal gitu cocok sayur asemnya gak kesebut teman-teman pokoknya itu pasangan cocok gitu ya pasangan luar biasa cocokin aja ya teman-teman ya jadi seperti biasa ya teman-teman kalau saya membereskan kompor itu memakai cairan cuci piring ya teman-teman ya seperti wipol eh kok wipol sunlight maksudnya ya teman-teman mohon maaf ya salah kata gitu kalau gak ada sunlight juga memalai boleh ya yang ada aja di rumah gitu gak usah memaksakan harus ada gitu teman-teman alhamdulillah ya teman-teman ya besok sudah memasuki bulan suci ramadhan ya teman-teman mohon maaf lahiran batin ya apabila saya memiliki kesalahan-kesalahan ya kepada teman-teman semua mohon dimaafkan gitu bagaimana nih hari ini pada sibuk dong ya untuk memasak ya teman-teman ya untuk menyambut hari besok hari esok hari bulan ramadhan gitu ya hari dimana jatuhnya bulan ramadhan gitu ya teman-teman ya semangat menyambut bulan puasa ya teman-teman semoga lancar puasanya sampai hari lebaran mungkin di tanggal merah ini yang bekerja apa namanya pulang ya ke kampung halaman mungkin atau berkunjung ke rumah saudara atau ke rumah orang tua gitu ya selamat berlibur ya teman-teman ya dan di malam hari ini akan diadakannya tarawih hari pertama ya perdana gitu ya di bulan puasa dan sahur juga ya teman-teman ya makan sahur pertama ya di tahun 2024 ini Alhamdulillah kita sampai di bulan suci Ramadan lagi semoga kita semua diberikan umur dan kesehatan umur yang panjang dan kesehatan dan keselamatan serta keberkahan hidup ya teman-teman ya dilanjut ya teman-teman ya jadi di video ini saya lanjut menyapu ya teman-teman ya setelah beres mencuci piring lanjut membersihkan dapur ya teman-teman ya seperti ini sebenarnya ibu rumah tangga itu ya kalau apa namanya kalau puasa ngebuburit gitu ya banyak banget sebenarnya kerjaan ibu rumah tangga itu ya bukan hanya dasar-dasarnya aja gitu ya seperti merapihkan lemari merapihkan kembali bajunya gitu kan ke lemari gitu pokoknya banyak banget ya yang harus dilakukan gitu nah seperti ini ya teman-teman ya nah ini yang saya angkat ini tanaman janda bolong ya teman-teman itu yang dulu saya taruh di pot bunga itu ya janda bolong yang di pot bunga dia susah sekali untuk berkembangnya gitu susah sekali tumbuh daun pun tidak gitu dan akhirnya saya simpan lagi di air ya pakai gelas gitu ternyata banyak kemajuannya sudah tumbuh tunas gitu ya sudah mau tumbuh daun baru gitu kenapa bisa seperti itu ya teman-teman ya mungkin tanahnya kurang subur ya teman-teman ya tapi kalau kurang subur kenapa yang lainnya bagus ya teman-teman ya yang apa namanya yang di pot yang lainnya itu bagus gitu kenapa yang di pot janda bolong ini malah gak berkembang gitu jadi ada ya cabang baru cuma dia lama gitu tumbuh daunnya sedangkan saya taruh di pot ini air belum seminggu aja sudah tumbuh tunas gitu ya teman-teman sebenarnya daun janda bolong ini merambat ya teman-teman ya jadi bagus kalau untuk ditempelin di dinding gitu ya teman-teman nah itu yang di pot oran itu ya itu tanaman janda bolong yang saya pindahkan ke tanah jadi layu seperti itu ya teman-teman ya makanya saya langsung pindahkan saja ke air gitu agar segar kembali pas dilihat eh kok iya ya malah tumbuh subur kalau di air seperti itu mungkin teman-teman di rumah juga ada yang memiliki bunga seperti ini ya bunga janda bolong seperti ini ini sebenarnya merambat ya teman-teman ya bunda-bunda teman-teman semua jadi bagus kalau dikasih batang gitu ya teman-teman ya jadi menjulur ke atas seperti itu baiklah teman-teman sudah di pengunjung video ya saya ucapkan terima kasih banyak terima kasih yang masih menonton di detik ini mau dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya saya akhiri ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati